Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 Sekarang Dipersembahkan oleh Didukung oleh Seorang mahasiswi meninggal dunia karena kebakaran di laboratorium IPB Pihak kampus sudah membentuk 3 tim untuk mencari tahu sebab pasti kebakaran lab Seorang mahasiswi S2 ilmu nutrisi meninggal dunia karena kebakaran di laboratorium Korban mengalami luka bakar serius Pasca kejadian ini pihak kampus sudah membentuk 3 tim Di antaranya tim investigasi, tim evaluasi laboratorium dan tim keselamatan kerja di kampus Kepala Biro Humas IPB University Yatri Indah Kusumastuti Menyebut pihaknya belum mengetahui secara pasti penyebab terbakarnya ruang laboratorium Tempat Laila melakukan riset Kini pihaknya bersama kepolisian melakukan investigasi di lokasi kejadian Tidak ada 3 tim yang dibentuk Yang pertama adalah tim investigasi Karena harus diketahui betul ini kenapa, sebabnya apa, supaya jangan sampai terulang lagi Kami berharap kejadian yang pertama dan terakhir, tidak lagi terulang di IPB Kemudian yang kedua dibentuk juga tim untuk evaluasi seluruh laboratorium yang ada di IPB Jadi di IPB ini ada 300 laboratorium dan semuanya harus dipastikan dalam keadaan aman Dan yang terakhir ketiga, membentuk tim K3 untuk keselamatan kerja Jadi kerja itu pekerjaan sehari-hari di bidang akademik, di masyarakat Karena kami juga banyak ya kegiatan-kegiatan di lapangan Itu juga harus dipastikan safety-nya, termasuk juga safety di dalam kampus Jadi sebetulnya ini sebenarnya sudah ada depoksinya, sudah ada unit-urit yang pilih depoksi ini Tapi memang momen ini kemudian digunakan untuk, ya harus disikapi ya Harus disikapi oleh manajemen IPB untuk berbenah diri Walaupun sampai hari ini kami masih menunggu hasil dari tim investigasi Apa sebetulnya penyebab dari kejadian di laboratorium?